Terima kasih, Mas Nurudin. Saya akan share screen dulu. Sudah tampak ya? Ya, bisa terlihat. Terima kasih, Mas Nurudin, dan terima kasih Bapak-Ibu semua yang ada di webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Reno. Saya tinggal di Semarang. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Cuangce dan filsafat zombie, atau philosophical zombie. Pertama, hal yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pertama tentang cerita Cuangce yang tentang kebahagiaan ikan. Lalu kedua, tentang Cuangce sendiri ini, kitab Cuangce atau Nanwa Censing ini, di dalamnya berisi banyak tentang hal-hal yang tentang metafisika dan epistemologi juga. Di dalamnya ada juga berbagai, seperti paradoksino, ini kan kita sekitar 2.400 tahun lalu, Cuangce itu. Dan tentang paradoksino juga, yang ada di dalam Cuangce itu juga ada. Tapi yang mengebutkan adalah Wijah. Wijah ini adalah lawan teman debat dari Cuangce, yang nanti juga ada di Dialog Tenang Kebahagiaan ikan. Wijah itu beliau juga menciptakan paradoksino. Di paradoksino kan ada yang paradoksikotomi. Nah, di Wijah ini juga, beliau juga membuat paradoks seperti itu, tapi dia pakenya tongkat. Jadi kalau ada sebuah tongkat, dia panjangnya kira-kira satu kaki, setiap hari dipotong setengahnya, itu sampai seribu tahu pun tidak akan habis. Itu dari Wijah yang menulis. Di satu juga di dalam kitab Cuangce. Jadi, kitab Cuangce ini banyak berisi dalam paradoks, permasalah metafisika juga, epistemologi. Lalu yang kedua, problem of other minds, dikhususkan kepada topiknya adalah philosophical zombie. filosofi zombie ini salah satu argumen pertama kali oleh Robert Kirk, tapi dipopulerkan dan dikembangkan oleh David Talmers, itu untuk menjelaskan salah satu tentang hard problem of consciousness. Versus kan ada dua menurut saya, hard problem of consciousness, dengan easy problem of consciousness. lalu yang ketiga ini, disconceivability, entail possibility ini untuk mendefend dari philosophical zombie argument. Jadi, David Talmers ini nanti akan dijelaskan di argumen itu, di-defendnya dengan cara apakah yang kalau kita terpikirkan, itu apakah dia entail possibility, zombie-nya. Nah, tentang lalu abis itu keempat adalah how to create good zombie, itu dari David Talmers juga, dari artikel beliau juga, di dalamnya itu tentang bagaimana membuat suatu thought experiment yang bagus, thought experiment yang bisa sukses untuk membuktikan argumen. lalu kelima yang dibahas tentang dimanakah berbagai aliran yang membahas tentang dimanakah pikiran atau kesadaran pikiran ini berada. Di bagian besar kan ada monisme atau dualisme, nanti ada bagian-bagian lagi itu dibahas. Lalu keenam yang terakhir itu adalah problem of other minds ini, itu bisa menjadi landasan justifikasi bahwa keyakinan pada ajaran agama atau Tuhan itu adalah sebuah keyakinan yang rasional. Jadi, kalau kita keyakinan kepada Tuhan atau kepada agama, itu kan secara tradisional itu kalau pakai natural teologi, itu kan argumennya dari kosmologis, teleologis, dan ontologis. Nah, ada juga argumen-argumen yang menyatakan bahwa keyakinan kepada agama atau Tuhan itu adalah hal yang rasional dari yang non-tradisional. Maksudnya, non-tradisional itu argumen yang relatif, lebih baru lah ya. Kalau yang tradisional itu kan lebih kuno dan standar dibahas. Kalau yang non-tradisional itu juga dibahas, tapi tidak sekuno dan sesering yang tradisional. Nah, yang non-tradisional, Pascal Weger, itu juga termasuk. Terus yang kedua, argumen from religious experience. Jadi, kalau kita ada religious experience, itu menurut Bapak Yusuf, itu sudah cukup menjadi prima facie evidence dari keberadaan Tuhan. Cukup dengan adanya pengalaman religius. Lalu yang ketiga, yang non-tradisional itu yang terkenal, argumen from desire-nya C.S. Lewis. Yang keempat, yang termasuk yang baru-baru ini, yang argumen from consciousness. Yang keenam inilah yang masuk ke nanti argumen from consciousness. Itu bahwa keyakinan kepada Tuhan itu adalah rasional. Ini lukisannya Wadidit Wangja dan Wice, ini lagi jalan-jalan di atas sungai Hau. Ini dari Nanwa Centing, bab luar. Ini peninnya. Lalu kalau ini terjemahnya. Jadi, bab luar, sebabnya bab banjir musim dihubur. Akan kita bahas dulu. Jadi ini Cuan Hau dan Wice sedang jalan-jalan santai di atas sungai Hau. Cuan Hau ini berkata, ikan-ikan berenang begitu bebasnya mengikuti aliran sungai. Inilah kebahagiaan ikan. Wice tanya, kamu kan bukan ikan, jadi dari mana kamu bisa mengetahui kebahagiaan ikan? Cuan Hau ini berkata lagi jawab, kamu kan juga bukan aku, jadi dari mana kamu tahu bahwa aku tidak tahu tentang kebahagiaan ikan? Wice balas lagi, aku bukan kamu tentunya, jadi aku tidak tahu seperti apa rasanya jadi kamu. What is it like to be you? Dengan alasan yang sama, karena kamu pastinya bukan ikan, maka pendapat itu tentang ketidakmampuanmu untuk mengetahui kebahagiaan ikan, itu tetap berlaku. Terakhir dia bilang, mari kita kembali ke awal, kamu berkata, dari mana kamu mengetahui kebahagiaan ikan? Karena pertanyaanmu berangkat dari pemahamanmu bahwa aku mengetahuinya, maka aku tentu mengetahuinya dari sini, di atas sungai. Pertama, akan kita bahas dulu dari tiga dialog ini dulu. Jadi pertanyaan pertama, Wice dan jawaban. Suang Tse ini bisa dihargai bahwa mereka permasalahan adalah kualia. Kan kalau kita kualia itu kan dipindahkan dari etymologinya itu dari kualis, sebenarnya seperti. Jadi definisi kualia adalah pengalaman kesadaran sujir. Pada saat Wice tanya, kalau kamu tahu, kamu kan bukan ikan. Bagaimana kamu tahu bisa kebahagiaan ikan? Tentu saja kalau Suang Tse bisa saja menjawab, beliau mengetahui kebahagiaan ikan itu setelah menarik kesimpulan dari hasil pengamatan akan perilaku ikan. Kan kalau kita misalnya punya hewan peliharaan kucing, kita tahu lah. Kita bisa menyimpulkan kucing itu bahagia kan bukan dari pengalaman si kucing. Tapi kita hanya menyimpulkan dari behavior si kucing, lalu kita tarik kesimpulan, oh kucing ini sepertinya mungkin lagi bahagia. Kalau lagi sedih, behaviornya bisa beda. Jadi yang mereka permasalahan itu bisa diimpasi adalah kualia. Kualia ini adalah pengalaman kesadaran subjektif. Maksudnya yang disebut kualia ini sujud pandang orang pertama. Jadi kita itu sekarang sedang lagi zoom seperti ini kan seperti first person view. Contoh kalau first person view, kalau yang suka main game, contohnya main game Call of Duty, FG, itu first person view. Kalau yang third person view, seperti Mobile Legends atau Dark Soul, itu third person view. Tapi yang kita alami sehari-hari kan selalu yang first person view. Nah, itu yang disebut kualia. Nah, kualia ini sifatnya privat. Kita sampai sekarang privat. Kita tidak bisa mengakses kualia orang lain, pengalaman subjektif orang lain. Dan kualia ini sifatnya tidak terkatakan. Misalnya, kualia dari rasanya apa. Itu kita tidak bisa cerita pada orang yang belum pernah makan apel. Atau pada cerita pada orang yang bisa melihat warna, dia tidak bisa cerita warna merah itu seperti apa pada orang yang buta dari lahir. Biarpun kita cerita tentang panjang gelombang warna merah itu sekian-sekian. Tetap saja si buta ini rasanya tidak bisa mengetahui seperti kita lihat merah itu seperti itu. Kalau dari fakta-fakta saja teori bisa mungkin. Beranjanya sekian gembang nanometer, hasil pantulannya bagaimana, atau cara kerja, otaknya kayaknya bisa. Tapi pengalaman subjektifnya itu yang tidak bisa. Jadi inevitable. Tidak terkata-kata. Langsung dipahami. Dan kualia ini tidak diragukan keberadaannya. Kita mengalami sesuatu itu tidak bisa kita ragukan. Mungkin satu-satunya di dunia ini yang bukan ilusi, yang tidak bisa ilusi hanya kualia. Yang tidak bisa kita ragukan. Karena kita bisa saja meragukan segalanya. Kita bisa bilang segalanya ilusi. Tapi kenyataan bahwa ada kualia karena ada ilusi itu, itu pasti ada. Kita punya bisa lihat mungkin tali yang kalau sore hari seperti ular, itu kan ilusi. Tali tambang, tapi kita salah persepsi jadi tali tambang, itu kan ilusi. tapi biarpun itu keliru, kita kira ular bukan tali tambang, ternyata tali tambang, tetap ada kualia itu tetap ada bergabung. Kita terkena emosi. Jadi kualia itu sifatnya tidak bisa diragukan. Kalau di zaman modern itu ada dari Thomas Nagel itu What is like beliau membuat sebuah tulisan paper itu What is like to be a bed. Ini pertama kali tulisan ini digunakan dibuat oleh Thomas Nagel untuk menyanggah fiskalisme. Jadi bahwa tidak semua itu bisa direduksi menjadi fiskalisme. Yaitu consciousness bahwa ini kualia. Nah, mengapa kok Thomas Nagel ini pakenya ke lawar What is like to be a bed. Beliau dalam paper ini bilang bahwa kalau beliau pakai ikan atau misalnya pakai yang misalnya ular bisa saja tapi masalahnya itu nanti membuat pembaca itu menjadi kurang yakin akan ada pengalaman kesadaran dari hewan yang terlalu jauh sisilah genetis sisilah genio pilogenetik terinya dari manusia. Nah, kalau ke lawar ini kan sama-sama seperti manusia sama malia. Tapi pengalaman subjektif eksperien kualia dari ke lawar ini sangat berat ya dengan manusia karena ke lawar ini lebih dominan pakai ultrasound untuk mempersepsi penglihatan mempersepsi pada saat malam hari beliau si ke lawar tidak pakai penglihatan sedikit tapi lebih kepeneran pakai ultrasound. Nah, itu yang membuat kalau kita mau meyakini bahwa ke lawar ini punya kesadaran maka bahwa sebuah organisme itu mempunyai conscious mental state jika jika ada rasanya seperti apa menjadi organisme itu. Jadi kalau kita tahu bahagianya kan ya harus kita tahu benar-benar tahu seperti apa kan tidak bisa hanya dari kesimpulan dari biar si lawak itu yang Thomas Neger bilangnya ini if and only if ini maksudnya dia necessary and sufficient jadi diimplikasi jadi benar-benar equivalent conscious mental dengan seperti apa rasanya seperti apa rasanya ini kan definisi akimotif dari kualia kualis what is like di sini Thomas Neger tidak mengutip bangsa ya memang beliau memang pakai what is like nah lalu perkataan cuangce di akhir cerita kan beliau bilang bahwa dari mana kamu mengetahui kebahagiaan nah ini jika memang tidak bisa mengetahui kualia dalam pikiran makhluk lain karena si pengetahu bukanlah makhluk lain tersebut maka huice juga harusnya menurut tidak bisa berpendapat bahwa cuangce mengetahui kebahagiaan ikan lalu mempertanyakannya karena cuangce karena huice bukanlah cuangce seperti cuangce juga tidak bisa mengetahui kebahagiaan ikan karena cuangce bukan ikan jadi cuangce ini bilang bahwa kamu sendiri itu menggunakan argumen menggunakan mendapat saya untuk menyanggah saya jadi kamu sendiri mengakui bahwa kamu sendiri mengakui bahwa kamu juga tidak kamu sendiri bukan cuangce jadi kamu juga tidak bisa sampai cuangce lalu itu kalau misalnya kemungkinan memang tidak bisa mengetahui kualia lalu kedua kalau misal kalaupun huice itu dia tuker kesadaran kita ada kemungkinan lain bahwa kita bisa bayangkan kalau huice itu tuker susud pandang pertama jadi cuangce dan cuangce jadi huice atau yang lainnya cuangce tidak harus jadi huice mungkin cuangce jadi orang lain penting tuker makanya dari susud pandang huice yang baru dalam tubuh cuangce susud pandang orang pertama pertanyaan lama tidak hilang tapi hanya ganti bentuk jadi bagaimana aku bisa mengutai pikiran huice karena sekarang aku kan adalah cuangce bukanlah cuangce jadi tetap saja pertanyaannya tidak hilang pertanyaan dari yang tadi yang awal itu masalah mengakses kualiannya itu tidak hilang kalaupun kita tuker juga kita tidak tidak terbayangkan kalau huice dan bersatu dengan cuangce dan tetap mempertahankan identitas yang masing-masing bersama inconceivable kalau dihukum Luliga Kasih sebuah identitas untuk semua P P adalah cuangce adalah cuangce lalu tentu saja cuangce dan bukan cuangce itu pasti keliru kalau ini non-kontradiksi dan pengecualian tengah antara cuangce atau cuangce salah satu kalau tentang melanggar ini memang di mesinnya melanggar ini dalam logikal klasik pun tidak tetap bisa dipakai karena melanggar ini melanggar kontradiksi misalnya P dan bukan P ini adalah bisa konsekuensinya dalam munculnya sebuah prinsip eksplosian eksplosian kuat libat jadi prinsip eksplosi dalam deduksi logika klasik itu adalah hal yang valid karena deduksi argumen dalam logika klasik itu kan tidak asal sebuah deduksi argumen strukturnya disebut valid kalau tidak dapat ditemukan situasi di mana semua premisnya benar namun kesimpulannya salah kalau P dan premis pertama P premis kedua bukan P lalu kesimpulannya Q itu kan tidak mungkin keliru premisnya yang di awal P dan P tidak mungkin benar maksudnya P dan bukan P itu kan pasti tidak mungkin semuanya benar mesti salah satu salah jadi itu membuat prinsip eksplosion itu tetap valid tapi itu hal itu tidak kita harapkan karena dengan itu maka kita bisa membuktikan segalanya makanya nanti jadinya vakuostrut ini kalau misalnya kalau disjunktif silobisme itu juga penggunaan prinsip eksplosion ini dipakai untuk membuktikan apakah silobisme disjunktif ini valid misalnya P atau Q misalnya cuangce atau wice yang premis kedua bukan cuangce maka wice ini kan silobisme disjunktif untuk membuktikannya pertama kan untuk misalnya P atau Q P disjunksi Q itu kita pecah dulu kan untuk mengeliminasi dari disjunksinya kita pecah dulu P lebih itu Q kita selesaikan dulu yang P kalau kita asumsikan P maka kita akan bertemu dengan bukan P maka terjadinya falsum maksudnya kontradiksi ini dari baris 2 dan baris 3 kan kontradiksi dari kontradiksi ini ingin falsum introduction jadi jadinya kontradiksi dari kontradiksi ini kita bisa menurunkan Q dia pakenya prinsipnya adalah prinsip itu ekspaso sekwiter kotlibet jadi dari contoh penggunaan dari kontradiksi itu bisa untuk menurunkan Q ini habis itu kita selesaikan di tayat yang di bagian sini Q dengan prinsip repotisi adalah otomatis kalau kita mengasosial Q kita coba kesimpulan Q kita pakai repotisi akhirnya kesimpulan terakhirnya P atau premis pertama P atau P yang kedua bukan P kesimpulannya Q jadi makanya prinsip yang terbukti kalau di Taoisme sendiri misalnya kita bilang kalau di Tao itu ada juga ada paradoks seperti ini juga kontradiksi juga itu sering dipakai di Taoisme di Taoisme di Klang T juga misalnya Tao yang bisa dikatakan itu adalah bukan Tao yang sejadi nah ini kan termasuk kontradiksi dia sendiri aja bilang itu dengan kata-kata juga mungkin di Taoisme juga bisa diinterpretasikan yang dipakai adalah prinsip eksplosion itu juga atau yang dipakai di Taoisme juga bisa diinterpretasikan dia menggunakan bukan logika klasik jadi dia pakainya logika yang dimana memungkinkan nilai kebenaran itu tidak salah atau benar tapi bisa aja salah dan benar sekaligus atau bukan salah dan benar di logika yang para konsisten lalu yang keempat apakah kualia bisa menjadi seorang yang mengalami kualia cuangce dan dunia pada saat bersamaan jawabannya bisa namun sebagai orang ketiga yang bukan cuangce dan wije contohnya orang yang kalau kita ada security di kamera di pasar keualian dia kan sepertinya melihat suci pandang orang pertama itu banyak tapi dia sendiri tetap sebagai suci pandang dia yang bukan dari orang itu sendiri jadi tetap aja masalahnya tidak selesai karena dia bukan wije atau benar-benar bukan wije atau cuangce lalu yang kelima kalau wije bisa membaca pikiran cuangce maka masalah yang dapat muncul kalau pikiran cuangce diketahui wije sebagai objek maka dia dapat ditemukan perbedaan mendasar antara pikiran cuangce dalam pikiran dengan pikiran wije sendiri dalam pikiran wije karena sama-sama cuma objek sedangkan kualia itu kan benar subjek jadi kalau pikiran cuangce diketahui wije sebagai subjek maka hal ini juga akan mengulang lagi masalah yang timbul di nomor sebelumnya itu pada itu cuangce bilang ya ya sudah maka karena permasalahan ini memang jadi perdebatan mereka itu kan teman debat senang berdeman debat jadi akhirnya tahu kebahagiaan mereka memasalah bahagia berdebat dengan wije di atas sungai karena permasalahannya memang susah tidak mengetahui kualia lain itu memang susah nah problem other mind jadi kita hanya dapat memastikan keberadaan pikiran kita sendiri keberadaan orang lain tidak pernah kita amati secara langsung jadi kita mempercaya bahwa orang lain juga punya pikiran seperti kita hanya kalau kita telah mengamati perilaku orang lain yang mirip dengan kita lalu kita mengambil kesimpulan bahwa orang lain juga punya pikiran seperti beda yaitu problem of other mind nah ini ada beberapa argumen yang pertama philosophical zombie argumen David Talmer kedua dream analoginya Bangsa juga marriage room sama tennis room kalau di philosophical zombie argumen David Talmer jadi menurut fisikalisme jadi semua yang ada di dunia kita itu hal yang materi atau fisika bisa diredupsi jadi hal yang materi di tingkat materi jika fisikalisme benar maka sebuah dunia metafisikal mungkin yang mana semua fakta fisikal yang ada di dalamnya itu sama dengan yang ada di dunia aktual kita maka itu harusnya mengandung semua yang ada di dunia aktual kita termasuk kesadaran kalau jika fisikalisme benar namun kita kan dapat memikirkan sebuah dunia yang tidak berbeda secara fisik dengan dunia kita tapi tidak ada kesadaran di dalamnya sebuah dunia zombie sehingga dunia seperti itu adalah secara metafisik mungkin jadi consif jadi possible jadi fisikalisme melalui modus tolen jadi jika P maka P bukan premis berikutnya bukan Q jadi bukan P itu kan modus tolen atau denying the consequence nah untuk mendefeng ini maka harus dibuktikan apakah consifability itu intel possibility ini salah satu argumen yang paling beraniannya apapun yang bisa dibayangkan itu adalah mungkin jadi zombie adalah makhluk yang tidak punya kualian oleh itu tapi oleh David Almas dielaborasi di terangan lebih detail yang disemaksud consifability inter-possibility itu kita bisa saja membayangkan objek yang bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya kita bisa bayangin yang jelas kita tidak bisa bayangin sebuah persegi bundar atau gunung tanua lembah itu kan beda dengan kita membayangkan objek yang kecepatan lebih cahaya atau gajah yang bisa terbang itu kan beda possibility dengan persegi bundar itu kan logical impossibility atau gunung tanpa lembah itu kan sudah beda maka oleh David Almer yang disebut consifability tetap harus di petah-petah menurut David Almer ini ada enam consifability yang pertama prima facie versus ideal consifability yang kedua positif consifability versus negative consifability yang ketiga primary consifability versus secondary consifability nah ke enam ini tidak saling menegasi tidak ini independen jadi bisa gabung contohnya prima facie consifability itu maksudnya kita melihat memikirkan sesuatu hanya dari kesan pertama prima facie itu kita tahu ini mungkin ini terpikirkan bisa consifability consif kita bisa consif contohnya kita melihat ibu kepatar kita bayangkan oh itu consifable atau kita kalau sekarang kita bayangin gajah terbang kan kita bisa bayangin gajah terbang sekarang itu consifable yang tapi kalau kita disuruh bayangkan persegi bundar kan tidak bisa yaitu dari prima facie saja tidak inconsifable jadi prima facie consifability itu syaratnya masuk paling gampang pertama dia secara a priori itu tidak mengandung kontradiksi jadi konsisten itu prima facie lalu setelah prima facie itu dibandingkan dengan maksudnya ideal consifability maksudnya ideal consifability itu setelah dari prima facie orang bisa bilang sesuatu itu consifable tapi kalau nanti kan banyak banyak kita reasoning lagi kita pikirkan lagi ternyata tidak consifable mungkin prima facie consifability tapi tidak ideal consifability setelah prima facie itu ada lagi bisa berbicara itu sekunda facie jadi kita pertama kesan pertama prima facie kesan kedua kita mikir-mikir sedikit oh ya masih mungkin lah masih consifable sekunda facie tapi kalau kita secara rigor itu argumen-argumen yang diperiksa mungkin tidak memenuhi mungkin tidak sampai ke ideal consifability nah maka dari itu tapi David Salmer juga bilang bahwa sekunda facie itu bisa menunjukkan bahwa itu kemungkinan nanti bisa masuk ke ideal consifability tapi nanti ditontoh di belakang akan ada yang tidak bisa lalu yang kedua positif consifability dengan negative consifability pertama negatif negatif consifability itu adalah kita consif tapi ini hampir-miris seperti prima facie jadi negatif consifability itu consifable kalau tidak menyalahi hukum-hukum logika klasik jadi non-kontradiksi tidak ada kontradiksi selama non-kontradiksi itu termasuk negatif consifability bedanya dengan positif consifability positif itu selain kita bisa membayangkan kita bisa mengimaginasikan sesuatu itu ada contohnya tadi gajah bisa terbang itu kan tidak ada kontradiksi logis di dalamnya beda dengan persegi bundar atau gunung tanpa lembah contohnya kalau negatif consifability itu contohnya adanya gunung yang full emas itu kan negatif consifability kita tidak ada dan juga positif juga masalah tapi yang ditekankan negatif pokoknya tidak ada kontradiksi kalau positif selain tidak ada kontradiksi kita juga bisa membayangkan cara positif barang itu ada tidak harus barangnya aktual unicorn pegasus itu kan termasuk positif consifability karena tidak ada kontradiksi juga dan kita bisa membayangkan lalu yang ketiga ada primary dan secondary consifability ini akan dijelaskan lebih gampang pakai contoh ini primary versus secondary consifability itu begini ada contoh oleh yang yang gampang dulu itu adalah air itu bukanlah H2O itu karena kita bisa membayangkan kita bisa tahu air itu kita bisa pikirkan air itu bukan H2O di dunia aktual kita ini pun karena ini bukan pengetahuan bukan fakta bukan pengetahuan logis apriori air itu harus H2O itu yang disebut primary consifability kalau yang secondary consifability kita bisa tapi kalau begitu itu dari taunya dari a posteriori jadi kita tahu dari eksperiment kita tahu dari penelitian bahwa ternyata air yang kita sebut air itu yang di dunia ini dunia aktual itu kan ternyata molekul H2O di dunia mungkin manapun kalau kita sebut water yang seperti kita sebut water dalam artian ini harus H2O jadi mungkin water is not H2O itu primary consifable tapi tidak secondary consifable kita bisa primary karena dia di dunia aktual kita ini bukan pengetahuan apriori jadi kita bisa misalnya ke suatu danau di dunia inilah kita dari kecil tahu-tahu kita lahir besarnya kelihatan danau oh airnya bisa diminum tidak berasa tidak berbau dingin tidak membasah oh kita ternyata kita tahu ternyata setelah diketahui kita bisa bayangkan ini bukan H2O mungkin exezen itu bisa karena air adalah H2O itu bukan kenistayaan logis bukan kenistayaan yang apriori ini contohnya water is not H2O water water itu exezen ceritanya dibukar latar belakangnya itu hidrodat lalu kalau contoh juga Hesparus Hesparus itu bintang kita tahu ada bintang pajar dengan bintang sendia bintang pajar ini kan Hesparus bintang sendianya yang Hesparus kita pertamanya ngiranya kita tahu bahwa bintang pajar itu ternyata sama dengan bintang sendia ternyata sama-sama Venus tapi kita taunya padahal kita menunjuk kalau kita bilang oh ini Hesparus oh ini Hesparus itu kita menunjuk pada satu benda yang sama itu Venus tapi ternyata menurut penelitian astronomi baru ketahuan bahwa kita ngiranya bintang pajar sama bintang sendia itu kan beda ternyata kan sama kita taunya ini namanya identiti tapi taunya dari posteriori ini salah satu pasalnya dari frege ini dipakai juga Hesparus sama seperti tadi jahat bahwa Hesparus kita bisa membayangkan secara Hesparus bukanlah pospurus itu adalah mungkin adalah karena fakta bahwa Hesparus bintang senja itu bukan bintang atau adalah bintang pajar itu bukan suatu kenistayaan a priori juga seperti water adalah dua itu bukan kenistayaan a priori tapi posteriori sama itu hanya dua contoh ini bintang senja ini bintang pajar ini sama panggilan espanish lalu kedua ada contoh yang example dari prima fadje positively conceivable tapi not really but not ideally positively conceivable jadi dia hanya contoh prima fadje yang positif tadi yang bisa kita bayangkan secara kesan pertama prima fadje bisa kita bayangkan tapi ternyata setelah di reasoning lagi kita tidak bisa benar-benar membayangkannya secara positif kita tidak bisa mengimajinasikannya jadi ini contoh yang dipakai juga oleh David Salmer sendiri The Dream Reaper Parasex Dream Reaper Parasex begini jadi Fred ada orang namanya Fred Fred ini tidur sampai jam 9 pagi begitu jam 9 pagi Fred itu bangun tapi sudah ada Dream Reaper diutus untuk membunuh Fred jam 9.30 PM Fred bangun tepat jam 9 jam 9.30 sudah ada Dream Reaper yang pasti akan membunuh Fred begitu Fred mati maka tidak perlu lagi ada Dream Reaper lain yang membunuh tapi kalau Fred masih hidup maka akan ada Dream Reaper lain yang akan membunuh untuk memastikan ini Dream Reaper setiap separohnya jadi 9.15 ada Dream Reaper lagi yang diutus untuk membunuh Fred di paroh lagi GR3 9 lebih 7.30 menit ada Dream Reaper lagi untuk membunuh terus Dream Reaper 4 sampai tak hingga mundur sampai ke kekecil mendekati jam 9 nah pertanyaannya Fred ini mati atau tidak setelah jam 9 kalau tentu kita bisa bayangkan prima facie positifly bahwa Fred ini pasti mati karena ada Dream Reaper di 9.30 pasti bunuh Fred tapi kalau kita pikir lagi ideali kita pikir dengan riset yang lebih titik lagi siapa Dream Reaper mana yang membunuh Fred kalau kita bilang apakah Dream Reaper Dream Reaper 1 yang membunuh Fred berarti Fred Dream Reaper 2 tidak berhasil membunuh Fred kan tidak mungkin berarti Dream Reaper 2 yang pasti membunuh Fred kalau Dream Reaper 2 membunuh Fred berarti Fred nolos dari Dream Reaper 3 kan tidak mungkin juga kalau berarti Dream Reaper 3 yang pasti membunuh Fred bukan Dream Reaper 2 kalau Dream Reaper 3 membunuh Fred Dream Reaper 4 lelos Fred lelos tidak mungkin akhirnya tidak dapat diketahui Dream Reaper mana yang membunuh Fred ini namanya para jokes Fred mati Fred pasti mati tapi juga tidak dapat ditunjuk Dream Reaper mana yang membunuh Fred ini prima facie positively conceivable but not medially positively conceivable ini contoh yang secunda facie positive conceivability without ideal positive conceivability jadi jadi kan prima facie kita dari awal terus lah kita tentu membayangkan adanya sebuah himpunan yang meliputi yang di dalamnya anggotanya adalah semua himpunan lain itu kan kita memikir ya masuk akal ya enggak masalah prima facie positive conceivability bahkan setelah kita pikir-pikir lagi oleh Fred itu secunda facie tapi ternyata ketemu oleh Russell setelah dipeliti lagi ternyata without ideal positive conceivability karena ditemukan paradoks nah kalau adanya sebuah himpunan yang di dalamnya adalah semua himpunan lah harusnya ada juga ini semua himpunan non-restricted benar-benar naif maksudnya naif setor itu benar-benar semua apapun syarat dibat bisa nah itu yang membuat paradoks jadi bisa dipikirkan conceivable sebuah set yang di dalamnya adalah adanya bisa dipikirkan himpunan yang di dalamnya adalah himpunan yang bukan merupakan anggota dari diri mereka sendiri itu kan menimbulkan sebuah paradoks biasanya kan kalau kita mikir himpunan misalnya himpunan bilangan prima misalnya himpunan P P adalah himpunan bilangan prima yang anggotanya 3, 3, 5, 7 P itu sendiri bukan termasuk dari himpunan bilangan prima itu salah satunya tapi ini ada sebuah set yang di dalamnya dari himpunan yang bukan dari anggota yang bukan masuk anggota diri sini pertanyaannya himpunan tersebut adalah anggota diri sendiri atau bukan kalau kita bilang himpunan itu adalah anggota dari himpunan itu maka menurut sesuai definisi berarti kan bukan anggota dari diri mereka bukan dari himpunan dari R tapi kalau kita bilang bahwa himpunan R itu bukan anggota dari R maka itu sesuai definisi juga dia masuk dalam paradoks makanya dia positif positif David Almer juga menggunakan contoh ini beliau menggunakan contoh ini lalu David Almer untuk membuka eksperimen beliau itu memberikan cara untuk membuat spread out eksperimen itu sukses pertama harus prima facie positif konsep jadi tidak harus sebuah subjek itu mengimajinasikan sebuah detail pokoknya prima facie dulu di kesan pertama itu masuk akal tapi detail-detail tidak perlu lalu kedua imagine situasi dan nanti barusan detail-detailnya perlu karena ada pandangan bahwa orang bilang saya bisa membayangkan persegi bunda tapi ternyata setelah di detail dia kan banyak yang blur kata David Almer makanya harus clear and distinct seperti Descartes bilang kan untuk sesuatu benar dia harus clear and distinct tidak boleh blur termasuk makanya dia harus important fitur spesifatnya itu sudah detail setelah itu kedua di jasmen dia ideally positively conceivable jadi maksudnya seperti tadi reasoning seperti Russell mengatakan itu dia harus reasoningnya harus conceivable harus correct baru bisa pada saat ini argumen dari zombie itu semuanya masuk membuktikan bahwa argumen David Almer ini sukses gunanya untuk concepability di matematik untuk kesuksesan dari argumen zombie itu adalah mungkin ini sama sama aja kalau kita membayangkan try a picture of front square ini pertama dia juga dari Parmenides Parmenides bilang apapun yang ada dan berpikir pastilah ya ada sebab ya bisa dan tidak ada yang tidak bisa apapun yang kita bisa pikirkan itu ya pasti minimal prima facie nah ini orang orang normal yang kalau kita ngendari mobil orang normal kan persen filmnya kan seperti ini nah tapi bedanya kalau zombie pada saat zombie filosofis atau filosofi zombie ini mengendari mobil yang dia lihat seperti ini nah ini juga tidak bisa kita bilang bahwa ini hitam ya karena hitam sendiri itu kan kualia nah padahal zombie kan dia tidak boleh punya kualia jadi hitam pun bukan tidak dihalami oleh zombie mungkin lebih miripnya itu seperti orang tidur tanpa mimpi nah orang tidur tanpa mimpi pun itu juga masih bisa dipertanyakan apakah itu adalah kualia jadi dia ada kualia untuk mengetahui ketiadaan segalanya kalau orang tidur tanpa mimpi atau orang yang didus total kan dia kalau saya tanya pasien itu saya tanya teman saya dulu operasi polip teman saya bareng Dr. Wilson sama Michael Michael ini barusan operasi barusan didus total saya tanya pas kamu didus total itu yang kamu alami apa jadi yang saya tidak mengalami apa-apa saya tidak mengalami apa-apa ini apakah ini kualia apakah ini bisa kesadaran karena kalau kita bisa bilang di meja makan tidak ada pas bunga kita untuk membuktikan kita harus hadir untuk mengetahui ketiadaan pas bunga kalau kita bisa bilang tidak ada ketahiran tidak ada kualia jangan-jangan kita itu ada kualia untuk mengamati ketiadaan segalanya itu juga masih dipertanyakan terus sampai sekarang problem itu filsafat zombie zombie filosofis itu tidak harus seperti ini ya bisa seperti ini tapi yang lebih sering yang lebih mungkin yang lebih yang dimaksud David Salmer itu yang lebih itu yang seperti ini yang benar-benar seperti orang biasa dari penampilan normal psikologis neurofisiologis itu normal tapi dia tidak punya inner mental life tidak punya pengalaman susu panjang orang pertama dia seperti mendekati seperti orang tidur tanaman mimpi jadi perilakunya mungkin kalau kita zombie kita pukul atau kita pukul misalnya kita zombie itu kena terindak aku dia bisa teriak atau ekspresi seperti orang kesakitan benar-benar persis seperti orang normal tapi dia ternyata tidak ada inner life dia hanya dalamnya itu hanya seperti robot jika maka tanpa ada inner life makanya disebut the heart problem of consciousness karena fisikalisme tidak bisa menjelaskan mengapa harus ada inner life mengapa harus ada kualia di sistem fisik karena kalau kita pakai komputer kita pakai kita tanya ke Google Google yang Google chat voice itu kan kita tanya atau Siri di Apple dia tanya apa yang mau tanya hari ini kita bilang tolong carikan tentang selawar dan dia bisa nyari tapi kita tidak perlu membayangkan bahwa Siri juga punya kualia kok tetap berapa kerja komputer itu atau Siri itu jadi itulah disebut the heart of the consciousness makanya kalau ada orang mau mencoba membuat sebuah cloning atau mau memindah kesadaran atau mengupload kesadaran ke komputer atau membuat sebuah robot yang bisa punya kesadaran itu juga susah ya selama kita tidak bisa menjelaskan heart of the consciousness kita mungkin bisa memetakan otak semua pakai komputer kita bisa scan itu bisa itu biarpun susah itu tetap menurut grafit almer maksudnya the easy problem of consciousness karena itu urusannya masih di tingkat objek bukan subjektif kalau subjektif itu benar-benar the heart problem of consciousness karena itu tidak beda domain realita jadi benar-benar sebuah problem yang misteri nah kalau di cuangce juga bilang ya ini argumen cuangce ya bahwa orang yang sedang mimpi itu tidak tahu bahwa dia sedang mimpi bahkan cuangce bilang bahwa diri cuangce sendiri sedang bermimpi ini ada dua satunya cuangce lagi bermimpi tapi sama ingin mimpi kalau kita analisa pada saat mimpi kita bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan teman kita kita bisa ngobrol kita mengira bahwa teman kita itu punya kualia teman mimpi kita itu punya kualia tapi pada saat kita kita bangunkan kita tahu bahwa teman kita tidak benar-benar ada tapi kita bisa bercakap-cakap jadi filosofi zombie itu tetap ada juga di dalam mimpi kita jadi mimpi dan pada saat keadaan terjaga itu yang sama adalah problem mengadermanya dan logikal posibilitinya kita tidak dalam mimpi kita tidak pernah memiliki persegi bundar atau sehebat apapun mimpi kita sekreatif apapun kita kita kan tidak bisa membayangkan gunung tanpa lembah dalam mimpi kita nah jadi yang sama dalam mimpi dan terjaga itu ya cuman problem other mind-nya sama logical possibility-nya aja tapi hukum-hukum fisika atau nomological ini bisa aja beda saya bisa terbang di dalam mimpi tanpa terjaga kalau di di dunia di dunia terjaga kan saya tidak mungkin saya kan rasanya tidak nyoba terjun dari gedung kan biarpun itu hanyalah hukum-hukum fisika bukanlah sebuah hukum yang necessary logis ya tapi dia hanya tapi memang benar dia hukum-hukum fisika itu ada tapi dia tidak necessary logical ya bukan sebuah keharusan logis tapi tetap aja saya tidak akan nyoba jadi saya mau interpretasi mimpi cuang yang disebut mimpi cuang bangun dengan tidak bangun sama aja jadi mimpi dan terjaga itu sama menurut cuang dalam artian problem of other mind jika possibility-nya itu sama jadi makanya kalau orang bilang bahwa kita mau dengan cara kita terbangun kita mau mencapai pencerahan kalau menurut saya kok enggak ya bagi menurut cuang cuang kalau saya menurut cuang tidak ada yang namanya pencerahan atau keterbangunan karena sama ada mimpi dengan keadaan terbangun sama-sama problem mother mind sama-sama ada apa yang terjerahkan sama kok menurut saya seperti itu kalau saya mau interpretasi cuang kalau ada marriage room argument jadi kalau jika Mary mengetahui Mary ini seorang ahli warna fisika beliau dari kecil tidak pernah keluar dari lahir tidak pernah keluar kamar kamarnya itu hitam putih semua tapi Mary ini bukan warna hitam putih memang dari kecil dia ditaruh di ruangan hitam putih semua komputer hitam putih semua hitam putih tapi beliau ini pintar belajar warna fisika dia mengetahui ahli warna jika Mary tidak jika Mary mengetahui semua fakta saintifik tentang warna sebelum dia meninggalkan kamarnya yang hitam putih maka tidak ada fakta baru tentang warna yang didapatkan Mary ketika dia meninggalkan kamar nah ternyata setelah Mary itu keluar kamar dia bisa lihat oh ini ada warna buru ada warna merah ternyata ada fakta baru yang dia dapatkan oh ini loh kualia warna merah nah jadi kesimpulannya tidak semua fakta tentang warna adalah fakta saintifik ini pakai modus tolen juga ya 3P makapi yang premis kebetulannya bukan Ki ya maka bukan P denying the consequence jadi antisidennya ditolak jadi kesimpulannya yang premis kedua kan denying konsekuens antisidennya ditolak yang di kedua lalu ini canis rum argumen dari John Shell ada sebuah ruangan tertutup ada dua orang Cina ngomong bahasa Cina dia memasukkan suatu kata ini kata ke dalam kamarnya ternyata di dalamnya ada robot yang dilengkapi dengan instruksi dalam bahasa Inggris ada instruksinya jika maka jika masuknya ke keluarkannya lah ada instruksi semua simbolnya kalau ini instruksinya bahasa Inggrisnya itu keluarnya orang orang Cina di luar ngira wah yang di dalam ini ngerti bahasa Cina pastilah kan tidak padahal di dalamnya itu hanya instruksi jika maka ini membuktikan bahwa di komputer secanggih apapun dia tidak ada jaminan dia ada kualia karena bisa saja kita kan juga hanya mengetahui dari behavior hanya dari outputnya saja tapi kan ternyata si robotnya tidak bisa bahasa Mandarin tapi hanya mengikuti jika maka saja karena dari semula orang Cina ini juga tidak bisa mengakses kualian di dalamnya jadi tidak pernah tahu itu hanyalah jika maka jika maka akhirnya termasuk problem of consciousness lalu kalau kita ada tentang dualisme jadi mind located eksemonisme sama dualisme kedua dualisme jadi mind dan matter itu terpisah jadi what is mind yang ngomongnya no matter what is matter itu never mind jadi benar-benar dua substansi yang independent tapi ada problem kalau kita main kesadaran dengan body itu kita pisah bagaimana dua mind dan body ini bisa berinteraksi karena dibutuhkan suatu kalau dibilang butuhkan suatu penghubung apakah substansi dari penghubung ini untuk menghubungkan mind dengan body ini misalnya ada penghubung ini penghubung ini itu mind atau body substansinya atau bukan kedua kalau misalnya penghubungnya ini tubuh body penghubung ini berhubungan dengan mind itu bagaimana caranya apakah juga butuh penghubung lagi nah penghubung ini untuk berhubungan dengan mind itu apakah juga penghubung akhirnya terus infinitum tidak akan susah itu salah satu kesulitan dari kita mempecah dua kalau kesulitan dari pertama tadi ya tentang kualiat siapa yang menjadi observer dari absennya kesadaran karena kita tahu untuk membuktikan absennya sesuatu kan kita harus hadir kesadaran untuk membuktikan nah makanya karena dualisme ditolak susah monisme juga susah maka ada juga satu lagi monisme yang material jadi tetap substansinya itu materi tapi yang dual itu propertinya jadi properti mainnya itu yang dual jadi mainnya itu bukan sebagai substansi tapi sebagai properti namanya properti dualisme ada juga monisme yang semuanya ini adalah idealisme ada juga yang neutral jadi bukan pikiran sama bukan fisik monisme tapi ada satu substansi tunggal yang bukan pikiran dan bukan overdetermination ini juga dia keselesaannya di properti dualis itu kalau misalnya dia pakai konsepnya kan super finian jadi sebuah fisik itu sebuah fisik itu sebuah mind itu bergantung secara fisik itu relasinya namanya super finian jadi kalau mind berubah itu pasti diikuti oleh perubahan dari fisik tapi kalau fisik berubah tidak selalu mind berubah itu maksudnya super finian dari fenomena fisik merubah keadaan pikiran misalnya orang depresi itu kan karena keimbangan dopamine itu kan mempengaruhi pikiran pikiran ini kalau mempengaruhi apakah bisa menyebabkan pikiran yang lain nah kalau bisa nah bukankah menurut properti dualis kan pikiran yang lain ini M1 ini adalah hasil dari P1 nah padahal overdetermination itu maksudnya tidak mungkin tidak boleh ada dua sebab yang suvisien kalau sudah sesuatu hal sudah mempunyai satu sebab yang suvisien tidak perlu ada sebab lain yang masuk untuk menyebabkan hal itu jadi kalau ada namanya overdeterminasi jadi makanya jangan-jangan yang pikiran yang M1 ini tidak disebabkan oleh M tapi disebabkan oleh fenomena fisik lain oleh fisik lain P1 apakah bisa dijawab P1 ini disebabkan oleh M dijawab tidak juga karena menurut fisikal kan penyebab dari fisik ya haruslah fisik makanya disebutnya dalam properti dualis ini maksudnya epifenomenalisme karena jadi benar-benar mind itu tidak memengaruhi fisik itu ada problem-problem lain ini ada contoh di Phineas Gates di Phineas Gates itu salah satu dalam neuroscience itu Phineas Gates ini seorang mau mandor ketusuk orangnya yang pertamanya ramah baik hati tapi setelah ketusuk ketelakaan kerja di lobus frontalnya lobus frontalnya beliau mengalami perubah setelah berapa lama dia mengalami perubahan kepribadian ini juga termasuk yang menguatkan tentang fisikalisme biarpun tadi ada keberatan tapi ini juga menguatkan bahwa mind itu tidak bisa benar-benar terpisah dari fisik karena ternyata behaviornya terpengaruhi oleh kerusakan otak kalau memang behavior sifat itu adalah hal yang independen dari fisik harusnya kan kerusakan otak tidak menyebabkan setelah kerusakan otak tidak ada perubahan ini tapi tetap ini tidak membuktikan bahwa kualia itu terpengaruh karena ini hanya menyebabkan geofior John Dylan Hines mencoba memetakan berbagai macam misalnya orang melihat piano itu di FMRI di scan pakai fungsional magnet oh kalau orang membayangkan piano itu mau milih piano itu pola otaknya seperti ini kalau dia mau milih dia sukanya kursi dia sukanya kursi pola otaknya seperti ini kalau ada gambaran lain ribut seperti itu nah ini dicoba oleh John Dylan Hines untuk memprediksi pilihan dari si subjek jadi si subjek ini disuruh milih piano atau kursi nah ternyata di otaknya itu sebelum memilih sebelum si subjek ini sadar untuk dia mau memilih di otaknya itu dia sudah di scan ini live ya scanningnya itu live jadi otaknya kok ada pola oh pola piano wah jangan-jangan dia mau milih piano beberapa detik ternyata benar dia mau milih piano jadi dia seakan-akan dia punya ganda bebas untuk memilih piano tapi ternyata jauh sebelum dia sadar dia punya ganda bebas di otaknya sudah keluar pola untuk milih piano ini salah satu pecepat yang menarik dari John Dylan Hines bahwa otak itu juga memengaruhi pilihan sadar orang lain sebelum orang lain itu sadar untuk memilih jadi salah satu percobaan neuroscience yang mau mencoba membuktikan bahwa tidak ada adanya freeway nah ini kalau di kedokteran juga bahwa aras itu kalau ada kerusakan di ini batang otak nah ini aras disini radiasin ini ada di neuronnya ini kalau ini rusak orang itu jadi tidak bisa sadar obat-obat anesthesia juga menyerangnya di sini untuk membuat orang lain terbius kerjanya di sini nah ini apakah mungkin juga proses dari kesadaran tapi tentu saja seperti tadi prosesnya orang yang dibius total apakah dia tidak punya kualia itu juga pertanyaan karena orang tidak mengetahui ketiadaan segalanya ini kualia nah ini obat-obat disitu orang yang mengalami kerusakan di aras ini itu juga bisa mengakibatkan koma jadi ternyata di otak itu berperan penting untuk sebuah kesadaran nah kalau kualia di pihak lain susah untuk dibuktikan secara deduktif induktif ataupun aduktif karena berada di jomel realitas subjektif lebih mudah untuk membuktikan keberadaan berbagai hal yang dihitungkan dengan keyakinan agama seperti surga neraka malekat itu lebih mudah karena itu masih dalam domain objektif daripada membuktikan keberadaan kualia pihak lain ini masuk argumen dari argumen of consciousness ini akan keberadaan juga termasuk art problem of consciousness bisa termasuk argumen of consciousness jadi sesuatu yang misteri memang bahwa keyakinan kepada agama berbagai agama itu adalah hal yang rasional bukan hal yang tidak rasional bahwa kita percaya agama itu bukan hal yang tidak rasional itu adalah yang rasional dapat kita pikirkan bahwa problem argumen ini tidak akan hilang berpun kehidupan sudah mati karena di surga pun kalau kita bayangkan apakah malekat tidak hadapan saya ini apakah juga punya kualia itu kan bisa kita pertanyakan tentu kita lebih mudah bertemu dengan malekat adalah yang membuktikan adanya malekat membuktikan resistensi kualia sama malekat jadi kalau kepertahankan kita akan keberatakan kualia pihak lain dan kalau kita tidak percaya pada adanya kualia pihak lain kita nanti akan jatuh ke dalam sobitisme jadi meskipun tidak ada bukti yang memadai tidak ada bukti logis maupun bukti kualia pihak lain itu tidak bukanlah sebuah logis jadi prinsip verifikasi dari logika positifisme itu tidak berlaku untuk kualia jadi pertama kan harus sesuatu terbukti terverifikasi oleh logika positifisme kalau pertama dia logis atau logis yang kedua secara empiris sudah dibuktikan dua-duanya kualia tidak bisa membuktikan logika tidak bisa membuktikan adanya keluarga percobaan saintifik apapun juga belum masih yang bisa membuktikan adanya kualia karena memang beda domain kalau kita bisa percaya bahwa pihak lain itu punya pikiran punya kesadaran kualia tidak hanya zombie maka kita juga bisa secara rahasional percaya bahwa berbahagia yang diajarkan agama itu adalah hal yang rasional hal yang senasihan ini juga dalam Alvin Pelantinga demikian presentasi saya terima kasih selamat menikmati